Yes, welcome back to kelas invest, teman-teman terima kasih sudah subscribe dan pantengin terus video-video dari kelas invest karena memang kelas invest akan selalu bagi-bagi video cryptocurrency and now kita langsung membahas tentang Bitcoin dan altcoin yang lainnya ya secara garis besar kalau saya lihat tampaknya kedua koin ini masih sangat sideways dan belum ada berita spesial alias belum ada pergerakan spesial karena memang good news-good news yang memang sudah digemburkan ya selama ini seperti El Salvador yang sudah mensahkan Bitcoin menjadi RU dan memang dia sudah sah menjadi transaksi ya untuk alat membayarannya di El Salvador ini masih belum mendongkrak popularitas kembali Bitcoin dan altcoin lainnya teman-teman semoga ya ada next berita-berita juga kembali yang baik ya untuk Bitcoin dan cryptocurrency yang lain terutama semoga ada negara-negara yang mengikuti secara konkret ya ini karena memang masih ada rumor-rumor seperti Meksiko yang memang mengikuti jejak El Salvador untuk memensahkan Bitcoin ya sekarang kita langsung lihat aja disini ini teman-teman memang bergerakan itu sudah 361 persen tapi it's not spesial teman-teman karena kita masih ada penurunan sekitar 5,9 besar dari total crypto marketnya teman-temannya kalau kita bisa lihat sini dan disini memang hijau yes hijau tapi sekarang secara Seven days nya itu masih sangat merah teman-teman kalian bisa lihat ini belum terjadi recovery yang memang memang kita butuhkan banget sekarang ini udah naik 37.000 yes betul 37.000 tapi dia masih belum menembus 40-45 ribu ke teman-temannya selama ini jadi dia masih set wish aja big news yang bagus belum bisa memompa harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk bisa bullish again jadi prediksi saya sih kemungkinan masih masih set wish sementara ya itu lebih baik daripada dia tembus ke 30.000 key jadi kekuatan masih di support itu 30.000 masih dijagain teman-teman kita lihat ke trading view ya di sini ada beberapa garis resistant dan support teman-teman saya sudah buatkan sini sebuah support Oke ini ada support support yang memang terpenting adalah di 30.000 USD ya teman-teman karena memang pada saat kemarin di Januari di sini ini adalah terjadi akumulasi sebelum dia naik bulis ya sampai kemarin di April buat di sini kita masih berada di rentang 40.000 sampai 30.000 saya bilang ini udah titik aman teman-temannya kecuali dia jebel 30.000 USD ya kita kembali ke beris teman-teman karena dia masih terjaga dengan banyaknya saya tuh B2B bad news saya kira Bitcoin masih terjaga di titik aman ini teman-teman jadi memang kalau kita tarik di sini itu memang masih simetrik tinggal ini bisa ke atas dan bisa ke bawah teman-teman jadi mungkin ya pergerakan masih di rentang ini ajalah resisten ini ya semoga nanti ada big news ya untuk selanjutnya beberapa hari atau beberapa minggu ke depan yang bisa memompar harga ini ke titik aman di rentang 42.000 sampai ke 40 eh sorry ke 50.000 ini memang sudah titik aman ke satu ya titik aman selanjutnya adalah setelah dia tembus di 50.000 USD teman-temannya dia bergerak ke 50.000 USD sampai ke 55.000 itu sudah sangat aman dan dia ready to bulis tapi kalau di rentang 40.000 sampai 30.000 menurut saya menurut opini saya itu masih belum aman ya untuk bulis tapi setiap enggaknya dia enggak turun dan breakdown ke bawah ke 30.000 USD itu untuk Bitcoin ya teman-teman and next kita ke et ya sebagai istilahnya bapaknya altcoin ya teman-teman ini altcoin tertua kita lihat di sini saya sudah gambarkan beberapa resisten ini dia cenderung naik pergerakannya teman-teman ya sekarang dari kemarin di resisten area sini lalu sekarang di area sini ya saya harapkan dia masih bisa bergerak mengikuti trend online support ini teman-teman ya jadi penjaganya disini teman-teman ya area area sini itu penjaganya semoga dia mancul ke sini dan mengetes di area 2945 USD yang merupakan resisten terkuat saat ini teman-teman ya karena memang belum tertembus teman-teman kalian bisa lihat sini teman-teman ya Hai ini belum tertembus teman-teman kalau ini tertembus itu kemungkinan bisa menuju ke 3500 ya teman-teman Coba kita gambar Fibu Fibu Naci disini Oke memang area terpenting sini di area sini ya 50 USD dan saya rasa kalau dia tembus 3500 dan ritesh di area 61,8 ya teman-teman ya ini merupakan area Golden Fibu untuk area yang bagus untuk pantulan teman-teman ya ketika dia tembus di 3500 dan dia terites di 3100 kemungkinan dia bisa naik pulis ga menguji G4000 US dollar untuk itu untuk prediksinya analisa ini berguna ketika ada big pump dari big news big news big PC dan sementara kita big newsnya masih belum apa namanya bisa mengimbangi negatifnya ya karena memang banyak serangan-serangan kali ini untuk dari China dari USA yang memang masih membuat berita-berita negatif dan sementara Bitcoin masih setwis dan nothing spesial teman-teman jadi kita masih menunggu good news-good news berikutnya untuk nge-pump si harga BTC teman-teman jadi kita wet NC dulu bagi kalian sudah hot potensial koin-koin yang bagus pastikan kalian tetap hold karena itulah prinsip investasi saya kira kita harus hold koin potensial karena beberapa minggu ke depan mungkin ada beberapa big news-big news yang mungkin menjadi surprise kita ya untuk Bitcoin ya oke teman-teman keep hold keep invest keep chuan dan see you hai 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 Terima kasih.